Intro Assalamualaikum teman-teman Kembali lagi di Hendra Prabowo Kepumen Mungkin teman-teman pernah merasa kepanasan dan berkeringat deras di malam hari Padahal saat itu udara sedang cukup bersahabat Lantas mengapa hal ini bisa terjadi? Dan adakah cara untuk mengatasinya? Nah, bagi teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai selesai ya Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya Yuk langsung saja kita lihat videonya Keringat dibutuhkan tubuh sebagai satu cara untuk menjaga suhu inti tubuh agar tetap normal Biasanya, keringat dipicu oleh suhu tubuh yang meningkat Karena melakukan aktivitas fisik yang berat atau berkegiatan di tempat yang panas Keringat juga muncul saat teman-teman berada di ruangan yang sejuk Atau bahkan saat tubuh teman-teman sedang berdiam diri Misalnya, sewaktu teman-teman tertidur Tentunya, tubuh yang berkeringat deras sewaktu tidur di malam hari Akan membuat teman-teman merasa tidak nyaman Terutama bila sudah terjadi berulang-ulang kali dan mengganggu waktu tidur Berkeringat saat tidur malam sebenarnya bukanlah suatu penyakit Namun, lebih kepada kemungkinan akan adanya masalah kesehatan lain yang teman-teman miliki Di video ini, aku akan membahas berbagai kondisi yang dijalannya dapat menimbulkan keringat malam Yang pertama, yaitu menopause Karena adanya perubahan besar dalam jumlah hormon ekstrogen dan progresteron Wanita yang memasuki masa menopause biasanya akan mengalami hot flashes Hot flashes adalah perasaan panas tiba-tiba dari tubuh dan biasa terasa di wajah, leher, dan dada Selain keringatan di tengah malam, gejala hot flashes juga bisa membuat kulit memerah Jantung berdetak lebih kencang dan kesemutan pada ujung-ujung jari Yang kedua, yaitu infeksi Banyak penyakit infeksi yang berkaitan erat dengan munculnya kejadian ini Salah satu infeksi yang paling sering menyebabkan keringat malam ialah tuberkulosis atau TBC Akan tetapi, tak hanya itu saja Infeksi bakteri seperti radang katuk jantung, peradangan pada tulang, dan HIV Juga bisa menyebabkan teman-teman berkeringat di malam hari Yang ketiga, yaitu obat-obatan Obat-obatan tertentu seperti anti-depresi, steroid, serta peredanyeri termasuk aspirin dan paracetamol adalah jenis obat yang bisa membuat teman-teman berkeringat di tengah malam Teman-teman juga perlu berhati-hati pada kebiasaan mengkonsumsi kafein dan alkohol Pasalnya, kedua bahan ini juga bisa memicu keringat di malam hari Yang keempat, yaitu gangguan hormon Gangguan yang terkait dengan perubahan hormon juga dapat menjadi faktor terjadinya keringat deras di malam hari Beberapa masalah hormon yang berhubungan dengan kondisi ini adalah Hiperperoidisme Diabetes, peningkatan gula darah, dan kadar hormon seks yang tidak normal Yang kelima, yaitu hipoglikemia Hipoglikemia adalah kondisi saat gula darah di dalam tubuh terlalu rendah Kondisi ini bisa menyebabkan berkeringat di waktu yang tidak seharusnya, termasuk di malam hari Hipoglikemia umumnya terjadi pada orang dengan diabetes di mana kadar gula darahnya tidak stabil Yang keenam, yaitu kanker Salah satu jenis penyakit kanker yang paling umum dan bisa menyebabkan keringat di malam hari Adalah kanker linfoma Kanker ini menyerang kelenjat betah pening serta limfosit atau salah satu jenis sel darah putih di dalam tubuh Selain keringat tengah malam, kanker linfoma juga memunculkan di jalan lain Seperti penurunan berat badan yang sangat drastis dan demam tanpa sebab Dan yang terakhir atau ketujuh yaitu hiperhidrosis Hiperhidrosis adalah kondisi suatu tubuh mengalami keringat berlebihan tanpa alasan yang jelas Oleh karena itu, orang yang mengalami ini disarankan untuk memakai pakaian yang longgar Dan menyerap keringat untuk meminimalkan produksi keringat yang dihasilkan tubuh Lalu, apa yang bisa dilakukan agar tidak berkeringat di malam hari? Karena kejadiannya bisa dipicu oleh berbagai macam hal Kunci utama untuk mengurangi keringat di malam hari Tentu adalah dengan mengatasi kondisi atau mengatasi penyakit yang menjadi penyebabnya Namun, bila teman-teman memang tidak memiliki penyakit yang disebutkan sebelumnya Sebaiknya konsultasikan kepada dokter Terutama jika keringat malam terjadi berulang kali dan semakin sering Kemudian mengganggu tidur teman-teman hingga harus berganti pakaian Yang ketiga disertai demam, penurunan berat badan, nyeri, atau gejala lain Serta baru terjadi setelah berbulan-bulan atau bertahun-tahun dari masa menopos Dengan melakukan pemeriksaan, teman-teman akan mengetahui penyebab pasti dari kondisi tersebut Dan mendapatkan perawatan yang tepat Dokter akan memberikan obat sesuai dengan penyakit yang diderita Dan mungkin merekomendasikan psikoterapi Bila tubuh yang berkeringat di malam hari dipicu oleh keadaan fisikis Teman-teman juga bisa mengubah kebiasaan tidur teman-teman Seperti tidur di tempat yang lebih sejuk Menggunakan pakaian yang longgar Serta mengurangi makanan dan minuman yang dapat meningkatkan suhu tubuh Seperti kafein, alkohol, dan makanan pedas Oke, seperti itu saja pembahasan tentang berkeringat di malam hari Penyebab dan cara mengatasinya Bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, kritik, ide, ataupun saran Silahkan bisa tuliskan di kolom komentar di bawah sini Aku mohon maaf belum bisa membalas semua pertanyaan dan komentar dari teman-teman Karena kesibukanku Bagi teman-teman yang suka dengan video ini Jangan lupa untuk menekan tombol like dan share ke seluruh sosial media teman-teman Tonton juga videoku yang lainnya di channel youtube Hendra Prabowo Kekumen Dan ikuti juga akun sosial mediaku di facebook dan di instagram di at Hendra Prabowo Kekumen Bagi teman-teman yang belum subscribe Sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dan selesai Semoga teman-teman sehat selalu Sampai jumpa dan stay safe Sampai jumpa dan 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 sampai jumpa Terima kasih.